Intro Kita ikuti informasi selanjutnya Saudara Kolombia menawarkan ekspor daging untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia Namun saat ini proses ekspor masih menunggu tahap pengurusan sertifikasi halal sesuai dengan kenetuan yang berlaku di Indonesia Salah satu negara di Amerika Latin yang suruh plus produksi dagingnya Kawasan ternak sapi di Kolombia seperti berada di wilayah Paco Kundinamarca sekitar 250 km sebelah utara Bogota Alfredo, salah seorang pengelola ternak sapi di Paco mengatakan dari 700 hektare lahan yang dikelolanya ia memiliki 350 sapi daging dan sapi perah serta 57 domba Setiap bulannya mampu memproduksi lebih dari 7 ekor sapi dengan berat kisaran 250 sampai 400 kg per ekor Jumlah itu akan jauh lebih besar jika digabung dengan peternak lainnya yang selama ini hanya untuk memasok pasar domestik dan kawasan Amerika Latin Melalui fungsi ekonomi KBRI Bogota pemerintah Kolombia menawarkan agar produknya bisa masuk pasar Indonesia Kolombia sendiri telah menyiapkan sertifikasi halal sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Jadi untuk 40 tahun ini kita ingin meningkatkan nilai perdagangan dan investasi antara kedua negara sampai 3 bulan ketiga tahun ini memang nilai perdagangan kita agak turun mungkin karena pandemi untuk itu kita ingin membos perdagangan juga di Kolombia ini kan memang industri sapinya itu sangat maju banyak gitu mereka komunitasnya jadi mereka memang punya rencana untuk mengekspor keluar dari Kolombia Indonesia pun tengah menginventarisir sejumlah komunitas yang bisa diekspor ke Kolombia tentunya dengan kemudahan persyaratan bahkan penghapusan biaya masuk sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak selama ini produk Indonesia yang diekspor ke Kolombia sebagian besar hanya spare part mobil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati